Halo semuanya, nama saya Livia dan selamat datang di sesi bedah komik bersama blog yang kedua, di mana kita bakal jelasin sedikit banyak tentang pembuatan konten-konten petualangan menuju sesuatu. Hari ini, aku lagi bareng sama blog lagi yang bakal ngobrol bareng tentang topik paneling dan layouting. Nah, aku sendiri dalam tim petualangan menuju sesuatu bertanggung jawab untuk yang namanya drafting, di mana proses paneling dan layouting itu terjadi. Draft sendiri mempunyai arti yaitu versi awal dari sebuah karya. Normally you don't get to see your drafts, karena bukan itu yang kita post di akun petualangan menuju sesuatu. Apa yang kita post adalah hasil jadi dari sebuah komik yang sudah melewati 3 proses, yaitu draft, line art, dan color atau warna. Jadi masuk akal kan kenapa semua proses paneling dan layouting harus terjadi di awal. Oke, jadi sebenarnya paneling adalah bagaimana panel-panel komik diatur dalam sebuah halaman. Jika kalian sudah follow at petualangan menuju sesuatu di Instagram, kalian akan tahu kalau beberapa format favorit kita adalah 4 panel, 2 panel, 9 panel, dan sedikit lebih jarang 3 panel. Kamu boleh berkreasi sekreatif mungkin dalam menempatkan panel-panel tersebut. Tapi dalam pembuatan komik-komik petualangan menuju sesuatu sendiri, ada beberapa hal yang harus selalu kita perhatikan. Yang pertama adalah flow atau alur dari komik tersebut, yang kedua adalah mood dan atmosfer, dan yang ketiga adalah berapa banyak teks yang akan masuk dalam sebuah panel. Alur komik adalah bagaimana sebuah komik mengalir dari panel pertama, panel kedua, dan seterusnya hingga akhir dari komik tersebut. Paneling dan layouting komik yang baik tidak akan membuat pembacanya bingung dari mana matanya harus melihat dan membaca. Sebagai contoh, kamu dapat melihat contoh alur komik 4 panel petualangan menuju sesuatu. Pembaca akan tahu secara otomatis kalau ia harus mulai membaca dari kiri atas, terus ke kanan, dan seterusnya, hingga ia tahu persis bagaimana kejadian-kejadian ini terjadi, hingga karakter pada panel pertama dapat sampai ke panel terakhir. Tapi bagaimana panel-panel ini ditempatkan? Hanya satu bagian dari ini semua. Setelah kamu berhasil menatap panelmu dengan rapi, kamu juga harus tahu bagaimana cara mengisi panel tersebut. Bayangkan kotak panel ini adalah lensa kamera. Jika kita mengambil foto seseorang dari jauh, pasti kita akan bisa menunjukkan lebih banyak elemen-elemen yang ada di sekitar orang tersebut, kan? Tapi sebaliknya, jika kita mengambil dari dekat, mungkin kita cuma bisa lihat mukanya saja, gitu. Jika ada banyak elemen yang harus diperkenalkan di awal, seperti di komik ini, ada blob, ada jalur lomba, ada peserta lombanya, terus habis itu ada bendera juga. Kami akan memastikan kalau pembaca dapat melihat semua elemen itu dari panel pertama. Nah, tapi ini bukan berarti semua komik harus mulai dengan sebuah establishing shot, loh. Jika kita sedang menulis cerita yang lebih fokus pada sebuah perasaan, atau misalnya kita ingin melakukan setup untuk sebuah big reveal pada akhir komik tersebut bahkan, mungkin kita malah akan memulai komik tersebut dengan sebuah close up yang sengaja memberi limitasi pada informasi yang diketahui oleh pembaca di awal. Layouting dalam sebuah panel juga sangat berhubungan dengan mood dan atmosfer. Perasaan apa yang kamu ingin dirasakan oleh pembacamu selagi ia membaca komik tersebut? Ingatkan perumpamaan tadi tentang panel menjadi kameramu? Nah, itu berlaku di sini juga. Kamu sudah menghasilkan kesan dan atmosfer yang berbeda-beda tergantung dari dari mana kamu mengambil fotomu dan bagaimana kamu mengkomposisi foto tersebut. Mengambil foto dari dekat dan dari bawah akan memberi kesan objek tersebut kuat dan menakutkan. Sedangkan mengambil foto dari jauh dan dari atas akan memberi kesan kalau objek itu kecil dan rapuh. Misalnya, lihatlah betapa kecilnya blob terlihat mengapung di tengah laut yang luas. Sebaliknya, di sini kamu bisa melihat betapa besarnya blob di panel ini, blob yang siap menghadapi apapun. Tentu kamu bisa bermain banyak dengan berbagai angle lainnya dan jangan terlalu terpaku pada satu saja. Tapi, yang paling penting adalah ini. Bagaimana layout tersebut dapat menyampaikan narasinya dengan paling baik dan bagaimana ia dapat memenuhi objektifnya. Berikut adalah beberapa contoh layout dan panel yang sering kamu temukan di komik petualangan manajari sesuatu. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita kupas tentang paneling dan layouting. Dan kita pun masih belajar dari setiap komik yang kita buat. Tapi untuk saat ini, kita akhiri di sini dulu aja gimana. Hal terakhir yang selalu kita ingat adalah komik adalah perbaduan antara gambar dan tulisan. Gambar dapat menceritakan banyak hal yang tidak bisa dikatakan oleh tulisan saja. Tapi tulisan juga sebuah bagian yang integral dalam pembuatan komik petualanganmu di sesuatu. Dalam paneling dan layouting, pastikan ada cukup ruang dalam sebuah layout dan panelmu untuk memuat narasi komikmu. Dan pintar-pintarlah memilih apa elemen yang perlu ditunjukkan dan mana yang perlu dikatakan. Untuk kalian yang ingin ngobrol lebih lanjut, feel free to contact us on Instagram or leave a comment below. Tapi jangan lupa, minggu depan kita bakal ada topik yang seru banget lagi, yaitu characters, the one thing that breathes life and wonder into your comics. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.